Kepolisian Resor Luhu Utara berhasil mengamankan salah satu orang terduga pelaku pembakaran di Dusun Sauru Desa Pembakka, Kecamatan Malangke Barat pada Kamis 22 Juni 2023. Terduga pelaku berinisial I-21 Tahun merupakan warga desa Toklemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luhu, diamankan di rumahnya di Lamasi Timur. Kepolis Luhu Utara AKBP Gali Indra Giri menyebut bahwa motif pembakaran terhadap salah satu rumah warga di Desa Pembakka didasari dendam lama oleh para terduga pelaku. Dimana 3 tahun lalu korban pembakaran berinisial A-50 Tahun pernah terlibat kasus penganiayaan. Tak terima dengan kejadian tersebut, keluarga Fausan yang menjadi korban penganiayaan melakukan ajang balas dendam dengan melakukan pembakaran rumah milik Asdar. Selain rumah, 2 unit motor juga ludes akibat pembakaran. Saat ini polisi baru mengamankan satu orang pelaku dan masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lain yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Ya, jadi kasus pembakaran itu terjadi kemarin hari Jumat ya. Hari ini terjadi dari efek yang awal ya, itu ada kasus penganiayaan. Di mana kasus penganiayaan ini sudah dilakukan penegakan hukum ya, penangkapan kepada tiga tersangka dan diserahkan ke Morsek Namasi di Pores Lugu. Jadi, karena melihat ya mungkin, karena melihat korban penganiayaan ini lukanya lebar, ini menyulut emosi dari masyarakat dari korban ya, korban penganiayaan ini. Sehingga ada sekitar 30 orang yang mendatangi rumah si pelaku penganiayaan ini sehingga melakukan pembakaran. Jadi, dari pembakaran itu rumah dari yang tadi melakukan penganiayaan, Pak Asdar ya atas nama Asdar ini, habis rumahnya. Pada saat kejadian sebenarnya ada keluarga ya, ada istri dan anaknya disini menjadi mencekam pada saat itu. Istrinya juga menyampaikan sangat takut sekali dan untungnya tidak ada korban jiwa dari kasus penganiayaan itu. Atas perbuatannya, terduga pelaku dikenakan pasal 200 ayat 1 KUHP pidana Junto pasal 56 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Bayu Segara mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV Terima kasih.